Intro Balik lagi di pagi-pagi pasti... Happy! Oke, sekarang... Barusan gue udah ngobrol panjang lebar sama... Kartika Putri. Ya. Udah paham ya bedanya hypnode sama relaksasi ya? Udah. Oke ada syarat mungkin? Syaratnya... Gak ada dong, jangan kasih-kasih syarat dong. Mas Uya aja yang bertanya. Apa? Mas Uya aja yang bertanya. Yang bertanya saya aja? Gak, memang semuanya harus lewat papi. Jadi papi yang... Iya benar. Oh, relaksasi jadi... Dari tadi dia siapa sih? Eh maksudnya apa? Ini Li. Ini Li, ini artis loh. Ini artis. Tenang bro, gue belain. Ini artis terkenal. Aku udah setiap hari syuting di... TransTV pagi-pagi lasting. Aku tau kamu Li. Cuma setau aku bukan host. Kamu kan nyanyi rame-rame itu bang. Yang lip-sync, yang lip-sync. Ya gak apa-apa lah. Yang penting dia masih inget ya. Setidaknya artis ya. Masih biasa-biasa aja ya. Ya udah. Enggak, enggak. Kenal kok. Cicilannya banyak ya yang curhat ya. Iya kan? Oh dia gak inget saya ingetnya cicilan. Eh kalau yang cicilan banyak itu Raffi Ahmad. Apa? Apa? Cicilan banyak? Raffi Ahmad. Ngomong apa sih tadi? Ini live hati-hati. Oh iya. Oke. Tenang. Micnya biar dipegang sama Leo Konsul. Eh sorry Leo Konsul. Itu host. Papi saya denger ya kemarinnya sama Inu. Leo sampe Whatsapp saya. Li kamu gak lagi di P3H? Kenapa? Aku ditanya katanya mau gak jadi host. Berarti aku mau diganti ya. Awas loh ya. Jadi dulu hostnya Leo Konsul. Terus diganti sama dia. Iya. Karena dia masang harga lebih murah. Oke. Kayak move. Oke. Curiga aja orang disini. Laki-laki pake calonnya pendek banget sih. Biarin aja orang tuh punya karakter. Lu gak boleh begitu karput. Dua. Ya iya dong. Kan kita teman. Ya thank you Niki. Sebelah kanan lu bukan Lee Jong Hun. Mimi Peri. Tapi emang lu cute banget sih hari ini. Terima kasih ya Papi ya. Oke tarik nafas yang dalam dari hidung. Tenang aja. Hanya gue buat dalam suatu keadaan yang sangat relax. Tarik nafas yang dalam dari hidung Kartika Putri. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tenang relax. Oke tenang relax. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan. Kartika Putri. Dengarkan saya saja. Katakan apa yang ingin kamu katakan saja. Dan jangan kamu katakan jika kamu tidak ingin mengatakan ya. Jadi kamu tetap bisa mengontrol apa yang ingin kamu katakan atau keluar dari mulut kamu. Jelas? Oke. Katakan apa yang ingin kamu katakan saja. Dan kamu hanya menjawab pertanyaan dari saya. Hanya dari suara saya. Kartika Putri. Mau tanya. Sampai sekarang kenapa kamu belum memutuskan untuk menikah. Iya karena belum ada yang tepat aja mas. Belum ada yang tepat. Oke emang lu cari cowok yang seperti apa sih? Sebenarnya sih yang pastinya seiman. Bertanggung jawab. Bisa membawa aku ke arah yang jauh lebih baik. Oke. Pertanyaan saya. Kamu kan beberapa waktu yang lalu sempat pacaran dengan kakak atau adik dari Jessica Iskandar. Eric Iskandar. Boleh nanya gak? Kenapa? Putusnya. Emang udah gak ada kecocokan. Gak ada kesepakatan lagi mas. Gak ada kesepakatan lagi. Bener gak setelah kamu putus dari saudaranya Jessica Iskandar. Hubungan kamu dengan Jessica Iskandar tidak seperti dulu lagi? Dulu kan aku tinggalnya di daerah Kuningan. Deket sama Jessica. Cuman kan sekarang aku tinggalnya udah di Cibubur. Jadi memang jaraknya jauh. Tidak bermusuhan? Tidak. Tidak bermusuhan. Tidak bermusuhan. Tapi kapan terakhir konteks sama Jessica? Beberapa hari lalu kan waktu itu dia masih whatsappin soal produk bisnisnya. Selain soal bisnis? Paling seha aja apa kabar gitu aja sih. Oke. 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 Pertanyaan berikutnya. Kamu sekarang punya pacar gak? Enggak. Kapan terakhir kamu jalan-jalan sama Jessica Iskandar? Lupa ya tahun ini. Tahun ini? Kamu gak ikutan gengnya Jessica Iskandar? Enggak mah saya punya anak dan anaknya saya urus sendiri. Saya gak pake suster rasanya lebih seneng sama keluarga. Sama mama, sama kakak, sama keponakan-keponakan. Oke. Anak kamu. Arjuna betul? Iya. Oke. Sekarang umurnya berapa? Tiga tahun lebih. Tiga tahun lebih. Tiga tahun lebih. Arjuna pernah meminta kamu untuk cepat menikah gak? Alhamdulillah sih belum ngerti sih mas. Belum ngerti ya. Kalau orang tua kamu, mama kamu. Pernah gak minta anaknya untuk cepat menikah? Pernah. Bilang apa pada saat itu? Ngomong aja gak apa-apa? Ya cuma nanya aja. Nak. Teman-teman udah pada nikah. Mama manggil aku anti. Anti kapan mau nikah? Mama udah tua. Mama pengen lihat anti ada yang ngejagain. Jawaban lo ke nyokap apa? Iya ma. Mau doain aja yang terbaik. Mama yang sabar kan. Mama masih sehat. Papa masih sehat. Masih bisa jagain anti gitu. Sayang sekali sama mama ya. Banget mas. Ada hal yang belum lakukan untuk nyokap? Banyak. Apa misalnya? Membahagiakan mama. Pengen ibadah bareng mama. Apa yang paling lo inginkan dalam waktu dekat ini untuk membahagiakan nyokap lo? Aku pengen mencari pasangan yang bisa menjaga aku. Bisa sayangin orang tua aku kayak aku nyayangin orang tua aku. Kriteria cowok dari nyokap sama kriteria cowok menurut lo sama apa enggak? Mama gak pernah nuntut aku untuk mencari laki-laki sesuai keinginan mama. Mama selalu percayain aku dan mama sama papa dari awal sudah wanti-wanti untuk mencari yang seiman. Mencari yang bertanggung jawab dan pastinya sekarang aku gak sendiri. Jadi mama maunya aku mencari yang terima Arjuna, tulus, yang siap membesarkan Arjuna, penuh dengan kasih sayang, tanggung jawab dan tidak membeda-bedakan. Oke pertanyaan berikutnya. Dulu bener Raffi Ahmad pernah deketin kamu? Dulu banget mas, pas masih single. Masih single, oke. Suka gak pada saat dulu sama Raffi Ahmad? Raffi itu sosok yang baik. Aku kenal Raffi dari aku umur 16 tahun. Aku syuting bareng, saat itu aku bukan apa-apa, aku cuma ke hostnya Raffi, Raffi hostnya. Tapi Raffi mengajarkan, memberikan saran yang setulus-tulusnya ke aku. Jadi nganggep Raffi dari awal udah nganggep seperti kakak sendiri. Jadi rasa itu lebih kerasa sayang seperti kakak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Andai kata kamu belum menemukan laki-laki yang tepat untuk dijadikan suami, apakah kamu tetap akan terus sendiri? Sebenarnya pengen sih mas, kayak teman-teman yang lain juga. Ya saya cuma manusia yang bisa berdoa. Saya cuma bisa berharap, kalau Allah mudah-mudahan memberikan saya pasangan hidup. Karena saya juga takut, Arjuna besar. Sedih kalau seandainya Arjuna suka panggil. Papa, Papa, ke kakak saya. Dia nggak tahu yang mana sosok Papa. Jadi semua laki-laki di rumah. Kakak saya, Rio, Adit itu semua dipanggil Papa. Bahkan sama opanya juga panggilnya Papa. Terus dia selalu nyanyi, sampai lagu Daddy Fingers videonya selalu Papa. Dia selalu bilang, Papa, Papa setiap kali lihat video itu. Ada rasa yang aku tahu tanggung jawab aku untuk besarin Juna untuk memberikan kasih sayang yang selayaknya. Jadi aku pengen Juna tumbuh, dapat kasih sayang dari Bundanya dan juga Papanya. Pertanyaan saya, kamu sakit hati nggak waktu dulu pernah digosipin sama Gaston? Sakit hati, Mas. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Saya, Insya Allah, hidup saya nggak mau neko-neko. Saya nggak mau aneh-aneh. Saya, dengan saya nggak aneh-aneh rasanya itu cukup membahagiakan orang tua saya. Pada saat itu, Almarhumah Julia Perez lagi berjuang melawan penyakitnya. Dan hubungan saya sama Almarhumah sangat-sangat baik. Sangat baik. Ke adik-adiknya juga sangat baik. Saya takut pemberitaan itu membuat hubungan saya buruk. Alhamdulillah, Almarhumah orang yang open-minded, yang nggak langsung percaya. Dan saya bisa buktiin bahwa itu nggak benar. Saya bukan manusia yang seperti itu. Mungkin saya belum baik, tapi saya berusaha menjadi lebih baik. Dan saya nggak pernah ngobrol, saya nggak pernah punya kontek, saya nggak pernah ketemuan dengan Gaston. Jadi pada saat itu, kamu bisa katakan dengan benar bahwa kamu tidak pernah berhubungan atau memiliki hubungan spesial dengan Gaston ya? Iya. Iya. Oke. Kalau begitu Kak Rika Putri, ada yang ingin kamu sampaikan sama orang tua kamu yang lagi melihat? Kayaknya kan kamu, dari tadi kita ngobrol pas break iklan, kamu sangat sayang dan cinta sama mama kamu. Apapun yang kamu lakukan demi mama kamu, apa yang kamu katakan dari lubuk hati kamu yang paling dalam? Mama, papa, mama papa yang sehat. Biar bisa terus jagain Putri dan Arjuna. Emput minta maaf. Kalau ada salah yang putusnya aja ataupun nggak. Mama papa harus janji selalu ada buat emput. I love you ma, I love you pa. Oke Kak Rika Putri dengarkan saya, setelah ini saya sugestikan kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu akan lebih merasa lebih lega, lebih plong, tidak ada lagi beban, berkuranglah semua rasa dendam di dalam diri kamu. Dan setelah ini kamu akan menjadi merasa lebih baik lagi. Dan saat kamu mendengar tepuk tangan dari penonton kamu akan terjaga. Terima kasih. 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 Terima kasih.